Orang yang dadanya sempit, satu kesalahan orang aja udah bikin dia nyesek. Tapi kalau dadanya lapang, kesalahan-kesalahan orang itu gak bikin dia nyesek karena masih lapang. Kayak sebuah ruangan sempit, ditaruh satu barang udah sesek. Tapi kalau ruangannya luas, ditaruh banyak barang juga masih lapang, gor gitu. Darung lemari beberapa masih lapang. Tapi kalau kamar mandi, taruh lemari satu udah gak bisa ngapa-ngapain kan ya. Berlapang dada dengan kesalahan orang lain kepada kita. Sehingga kita gak gampang nyesek, kita gak gampang stres, kita gak gampang nyimpen, gak gampang sakit punggung kita. Kalau udah lapang dada, kami turunkan beban-beban kamu. Kayak misalnya cara lapang dada itu kayak husnuzon salah satu yang paling penting. Sampai jumpa di video selanjutnya.